Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi dengan saya dari Widya Khalid channel atau WCC teman-teman sekalian lah mungkin teman-teman masih ada yang mempunyai koleksi seperti ini ya yaitu kaset 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 ini mungkin sekarang sudah tidak terlalu banyak diproduksi ya tapi pada zaman dahulu orang-orang mendengarkan musik dari kaset atau juga dari piringan hitam tapi kaset ini lebih sederhana lebih murah dan lebih mudah untuk dibawa kemana-mana kalau piringan hitam kan besar ya seperti ini nah ini mungkin kurang praktis ya kalau dibawa-bawa ya ini untuk rumahan aja nih piringan hitam nah kalau kaset praktis bisa dibawa kemana-mana dengan membawa alat pemutarnya yaitu ini walkman ya mungkin masih banyak yang punya juga dan mengkoleksi walkman di rumahnya nah kalau bisa kalau masih mengkoleksi ya ini enak bisa mendengarkan kaset kaset lama yang sekarang mungkin sudah tidak diproduksi lagi nah nanti mendengarkannya pakai ini ya headset ya atau headphone nah ini tinggal didengarkan lagu-lagunya anak-anak milenial mungkin tidak terbiasa dengan ini ya tapi om, tante, nyakbabe, para pemirsa ini ahli channel yang hidup di zaman kusplus, kusbersaudara, cicakuswoyo mungkin masih memiliki kaset-kaset tersebut ya ini Cica dan Adi Bing selamat dan ini Cica kuswoyo dalam sehari oke saya lihat isinya ya ini terbutan Purnama oke nah ini ini di dalamnya unik ini ada ucapan terima kasih untuk Tony Kuswoyo ini saya bacakan ya Cica ucapkan terima kasih kepada Om Ton yang telah mempercayakan Cica untuk membawakan karya-karyanya yang indah sekali suatu ucapan yang sangat simpatik dari Cica Kuswoyo untuk almarhum Tony Kuswoyo buat teman-teman yang masih tertarik untuk memiliki kaset-kaset seperti ini teman-teman bisa datang ke salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta tepatnya namanya Blok M Square dia berada di kawasan Jakarta Selatan di kawasan Blok M untuk mencapai pusat perbelanjaan ini tidak sulit ya teman-teman bisa menggunakan transportasi umum Transjakarta turunnya di terminal Transjakarta Blok M dari situ jalan tidak jauh paling sekitar 50 meter sudah sampai ya dia adanya di lantai basement itu teman-teman bisa naik MRT dan turun juga di stasiun MRT Blok M dari situ jalan juga tidak jauh paling sekitar 100 meter nah teman-teman sekalian mari ikuti penelusuran saya di pusat perbelanjaan Blok M Square dimana disitu terdapat para pedagang yang menjual kaset-kaset lama kaset-kaset bekas dari grup dan legendaris seperti Kus Plus Kus Bersaudara, Cica, Kus Poyo, Pambers dan sebagainya ayo kita ikuti penelusuran berikut ini jangan lupa tetap pantau dan simak channel ini jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berarti bukan Dremako kali Pak enggak udah baru udah jaman ini kalau plat kayak gini harganya berapa? 600-an 600-an ya? ini asli ya? asli jadi covernya sama isinya masih asli ya? masih asli, kegaman-kegaman saya harus lepas film YouTube kenapa apa-apa? wah, Pak Yudi mantar saya dikritik iya, perlu, perlu Terima kasih. 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 Terima kasih.